Intro Anggota DPR berupaya menghambat talon perseorangan pada pemilihan kepala daerah tahun 2017. Langkah itu terasa kurang elegan. DPR sebagai perwakilan rakyat, seyokianya mendengarkan suara rakyat dalam pembahasan rancangan undang-undang. Hasil jajat pendapat harian ini 21 Maret 2016 menunjukkan sentimen positif publik lebih banyak ditujukan pada calon perseorangan daripada calon partai politik. Situasi ini disebabkan sentimen publik terhadap parpol cenderung menurun seiring dengan masalah yang melilit partai politik termasuk kebelitan korupsi. Langkah DPR memperberat persyaratan calon perseorangan diakini akan menambah sentimen negatif publik terhadap partai politik. Kemunculan calon perseorangan tidaklah mengancam eksistensi partai politik. Jalan perseorangan hanyalah jalan menuju kontestasi dan justru akan menambah kualitas demokrasi. Setelah kontestasi berakhir, calon perseorangan pasti membutuhkan partai politik di parlemen. Terasa tidak elegan ketika DPR menggunakan kewenangannya membuat undang-undang untuk menghambat calon perseorangan untuk ikut dalam kontestasi politik. Terlebih, pada sisi lain, DPR justru memperingan persyaratan partai politik mengusung calon. Terasa ada konflik kepentingan di sana. Upaya menghambat calon perseorangan, anggota DPR memperberat syarat mencalonkan calon kepala daerah melalui calon perseorangan. Dalam draft revisi Undang-Undang Pilkada, DPR meningkatkan persyaratan calon perseorangan berkisar 11,5% sampai 15% berdasarkan jumlah penduduk. Padahal sebelumnya, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2015, persyaratan calon perseorangan diatur 6,5% sampai 10% dari jumlah penduduk. Aturan itu dikoreksi Mahkamah Konstitusi menjadi 6,5% sampai 10% dari daftar pemilih tetap. Pemerintah tidak setuju memperberat persyaratan calon perseorangan. Ketika DPR memperberat calon perseorangan, DPR justru memperingan persyaratan partai politik mengusung calon. Jika dalam Undang-Undang nomor 8 2015 diatur partai politik yang bisa mengusung calon adalah parpol yang memiliki 20% jumlah kursi DPRD atau 25% suara sah, diperingan menjadi 15% DPRD dan 10% suara sah. Kita yakin DPR akan mendengar suara rakyat. Memperberat salat calon perseorangan selain bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, menimbulkan ketidaksinkronan hukum. Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, syarat calon perseorangan 3% dari jumlah penduduk. DPR, Sri Yogyanya mengacu pada putusan MK dan tidak membuat aturan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri.